Mereka semua menghela nafas lega. Hal ini terjadi karena seorang Half-Saint muda memberikan terlalu banyak tekanan kepada mereka. Sekarang, mereka semua sudah mati. Dengan cara ini, mereka memiliki satu lawan yang lebih sedikit untuk disaingi. Namun sebagian besar generasi tua masih terlihat menyesal. Bagaimanapun, mereka tidak lagi ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Agung. Jika mereka bisa melihat kebangkitan Kaisar Agung Muda di masa hidup mereka, mereka akan sangat bahagia. Dalam pertempuran hari ini, mereka telah menyaksikan kebangkitan Kaisar Agung Muda, namun mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, masih akan terjadi kecelakaan. Jiwa Patriark Sue Pao terjatuh ke dalam kegelapan abadi, dan dia melepaskan kutukan Half-Saint, menarik kesengsaraan surgawi yang tiada taranya. Lin Woody mungkin tidak mampu menghadapi kekuatan seperti itu. Belum tentu Lin Woody sangat kuat. Terutama Yu Linglong dan yang lainnya tahu bahwa Lin Suan adalah penerus naga besar, penerus sembilan matahari. Fisiknya sangat kuat, dan serangannya sangat kuat. Mungkin dia bisa bertahan. Namun sepuluh hari berlalu, dua puluh hari berlalu, dan mereka putus asa. Setelah sebulan, mereka siap berangkat. Karena kesengsaraan petir masih di depan mereka, dan sosok Lin Suan masih belum muncul. Lupakan saja, ayo pergi. Anak itu tidak bisa dibangkitkan. Memang benar, kekuatan kutukan belum hilang, dan kesengsaraan petir belum hilang. Setelah hilang, semuanya akan lenyap. Dan anak itu mungkin akan hancur jiwa dan raganya. Para Half-Saint menggelengkan kepala dan pergi. Para ahli lainnya, tetua, keluarga besar, dan tempat suci semuanya pergi satu demi satu. Jun Wuya, Yu Linglong, dan yang lainnya juga pergi. Ayo pergi. Seven Lights kembali ke kedinginannya, dan pergi bersama Pluto dan yang lainnya. Pada akhirnya, semua orang pergi. Dalam kesengsaraan petir yang luas, tubuh Lin Suan dikelilingi oleh hukum api, melawan petir. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, dan di saat yang sama, ada tanda hitam di tubuhnya yang melompat. Dan auranya menjadi semakin menakutkan. Aura ini adalah aura pemusnahan. Meskipun kesengsaraan petir sangat kuat, Lin Suan mengandalkan banyak abicna dan tubuhnya yang kuat. Kesengsaraan petir ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Suan sepertinya masih berkultivasi. Namun, dari kelihatannya, dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Ruang puluhan juta mil dipenuhi dengan kesengsaraan petir, jadi tidak mungkin ada orang yang masuk. Tidak mungkin ada orang yang tahu tentang situasi Lin Suan saat ini. Di dunia luar, sudah sebulan berlalu sejak pertarungan terakhir antara para setengah biksu di Dataran Merah. Dalam sebulan terakhir, berita tentang Lin Woody dan Patriark Sue Pao telah menyebar ke banyak dunia. Semua orang kagum dengan kekuatan Lin Suan, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa sangat disayangkan. Ini karena Lin Suan telah meninggal dalam kesengsaraan petir. Kutukan orang suci setengah langkah sangatlah menakutkan. Kemungkinan besar pihak lain tidak akan mampu bertahan. Seperti yang dikatakan seseorang, orang jenius yang mati bukanlah apa-apa. Hanya orang-orang jenius yang masih hidup yang merupakan orang-orang jenius sejati. Oleh karena itu, penonton hanya menganggap pertempuran ini sebagai sejarah. Keributan akibat pertempuran ini berangsur-angsur meredah. Pada saat yang sama, berita lain datang, menyebabkan semua orang berhenti berbicara. Pertarungan antara setengah saget telah berubah menjadi sunyi senyap. Jatuh ke dalam jurang, terjadilah masalah. Di langit berbintang alam semesta, ada banyak dunia yang sangat terkenal. Misalnya, Blue Travening Star adalah tempat pelatihan yang sangat menakutkan. Kebanyakan dari mereka adalah ahli yang ganas. Ada juga dunia yang disebut bintang jatuh. Ada jurang yang runtuh di dalamnya, yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa aura iblis itu mengerikan dan menakutkan. Sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa itu adalah medan perang kuno, tempat ratusan juta makhluk pernah bertempur. Bahkan ada ahli tak tertandingi yang terjatuh di sana. Itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Bisa dikatakan tempat itu sangat berbahaya. Namun, masih banyak orang yang ingin jatuh ke dalam jurang. Bahkan patriar keluarga kiterluka ketika dia jatuh ke dalam jurang 300 tahun yang lalu. Karena aura hantu dan aura iblis yang mengerikan di dalam jurang, orang yang mengembangkan teknik kultivasi semacam ini umumnya suka tinggal di sana. Mereka bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Apalagi ada juga orang yang suka menantang dirinya sendiri di sana untuk menerobos kemacetan. Bahkan ada rumor bahwa ada harta karun yang sangat besar di dalam jurang, yang berisi rahasia yang tak ada habisnya. Selama seseorang dapat memasuki gudang harta karun dan mendapatkan harta karun di dalamnya, seseorang dapat menjadi orang suci dan melampaui langit dan bumi. Menjadi orang suci adalah sebuah godaan yang besar. Kita harus tahu bahwa meskipun banyak orang berharap menjadi kaisar agung, menjadi kaisar agung itu terlalu ilusi. Banyak biksu dan biksu super yang tidak bisa menjadi kaisar agung, sehingga kebanyakan orang hanya bermimpi tentang hal itu. Namun, para orang suci berbeda. Bagi mereka, para orang suci semakin dekat untuk menjadi kaisar agung. Terlebih lagi, khususnya mereka yang telah memahami jalan mendekati dan sudah setengah suci, selama mereka mengambil langkah maju, mereka akan segera menjadi orang suci. Kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan, dan umur mereka juga akan meningkat secara eksponensial. Ini adalah hal yang paling menarik bagi mereka. Oleh karena itu, banyak ahli yang bergegas ke jurang seperti bebek. Perubahan jurang tersebut langsung menarik perhatian orang-orang tersebut. Dalam sekejap, beritanya menyebar kemana-mana. Cukup banyak Star Realms yang telah menerima berita tersebut. Para prajurit jalur dekat dan setengah suci semuanya bersemangat untuk bergerak. Keluarga Ki Wilayah dan pengaruh mereka telah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya, dan ini semua berkat Patriar Keluarga Ki. Pada saat ini, Patriar Keluarga Ki sedang duduk tinggi di aula utama. Ketika dia menerima berita dari alam luar, dia tiba-tiba berdiri. Benar-benar, ada perubahan. Kepala keluarga, apa yang sedang terjadi? Di bawahnya, para tetua dan pembangkit tenaga listrik keluarga Ki juga bingung. Jarang sekali mereka melihat Patriar mereka begitu gelisah. Ada perubahan baru di jurang maut. Ada aura kacau dan cahaya warna-warni di dalamnya. Ini adalah tanda lahirnya harta karun langka. Apa? Ketika para tetua dan pembangkit tenaga listrik di bawah mendengar ini, mereka sangat terkejut. Mereka tahu bahwa jurang itu dipenuhi dengan Ki Iblis, Ki Hantu, dan segala jenis aura dingin. Tapi sekarang, ada aura kacau dan cahaya warna-warni. Dalam keadaan normal, hal seperti itu tidak akan muncul di jurang maut. Mungkinkah rumor tersebut benar, bahwa memang ada harta karun yang sangat besar di dalam jurang? Saat ini, harta karun telah terbuka. Itukah sebabnya cahaya warna-warni dan aura kacau muncul? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Patriar keluarga Ki tertawa. Itu benar, sepertinya ada rahasia di dalam jurang yang dalam. Patriar, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi? Tetua keluarga Ki mengangkat kepalanya dan bertanya. Kisiu yang berada di sampingnya juga terlihat gugup. Bagaimanapun, 300 tahun yang lalu, Patriar mereka terluka karena dia pergi ke jurang maut. Sejak saat itu, ia tidak dapat pulih dari kemundurannya dan bahkan hampir mati. Jika bukan karena Lin Suan, Patriar mereka mungkin sudah mati sekarang. Tentu saja aku harus pergi. Jangan khawatir, saya tidak menghabiskan 300 tahun terakhir dengan sia-sia. Saya sudah menemukan cara untuk melawan setan Yin. Kali ini, saya pasti tidak akan terluka di dalam jurang. 3192. Mata kepala keluarga Ki berkedip-kedip. Dia sudah lama menjadi setengah biksu dan sudah lama terjebak di alam setengah biksu. Meski sudah pulih, dia hanya bisa hidup seribu tahun lagi. Namun, bisakah dia menerobos dan menjadi orang suci sejati dalam seribu tahun ke depan? Sejujurnya, kepala keluarga Ki tidak percaya diri sama sekali. Dia memperkirakan bahwa meskipun ada peluang, peluang keberhasilannya kurang dari 10 persen. Hal Sein dan Sein terlihat serupa, namun perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Orang suci adalah eksistensi yang melampaui langit dan bumi dan tidak bisa lagi disebut manusia. Menjadi orang suci sama sulitnya dengan naik ke surga. Sekarang dia telah jatuh ke dalam jurang dan ada perubahan abnormal, patriar keluarga Ki harus melakukan perjalanan apapun yang terjadi. Ketika yang lain mendengar ini, mereka buru-buru membuat persiapan untuk menyediakan semua sumber daya yang dia bisa kepada patriark. Di Cloud Returning Planet, semua keluarga besar dan tempat suci tertinggi sedang melakukan persiapan. Bahkan para elit dan setengah biksu di planet pemurnian darah, planet pahlawan, planet sirius, dan planet-planet di sekitarnya pun sedang melakukan persiapan. Di planet pemurnian darah, dataran merah. Saat ini, jutaan mil ruang angkasa masih diselimuti oleh lautan petir yang tak berujung. Aura kekerasan membuat tidak ada seorang pun di sekitar 30 juta mil. Bisa dikatakan tempat ini telah menjadi kawasan terlarang dan tidak akan ada orang yang datang ke sini. Namun, pada hari ini, di lautan petir yang tak berujung, sesosok tubuh muda berdiri. Lin Suan membuka matanya. Fragmen hukum api yang mengerikan muncul di tubuhnya dan menari-nari di udara. Selain itu, ada beberapa runih hitam misterius yang juga merupakan fragment hukum. Dia telah berhasil. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Ketika dia membunuh Patriark Sue Pao, dia menerima kutukan dari Patriark Sue Pao dan menarik kesengsaraan petir. Namun, Lin Suan belum mati dalam kesengsaraan petir. Sebaliknya, dia berhasil menahannya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kesengsaraan petir untuk mengembangkan kekuatan pemusnahan. Akhirnya, dia telah mengembangkan kekuatan pemusnahan menjadi fragment hukum pemusnahan. Sekarang Lin Suan telah memahami dua jenis fragment hukum nomologis. Kekuatannya telah meningkat secara eksponensial sekali lagi. Jika dia bertarung dengan Patriark Sue Pao sekarang, dia mungkin bisa membunuhnya dalam lima puluh gerakan. Selain itu, dia tidak akan memberi kesempatan kepada Patriark Sue Pao untuk mengutuknya. Seharusnya sudah waktunya kesengsaraan petir menghilang, bukan? Lin Suan menatap ke langit. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Tunggu, apa yang terjadi? Mungkinkah kekuatan kutukannya belum hilang? Lin Suan menyadari bahwa kesengsaraan petir di sekelilingnya tidak melemah, malah menjadi semakin ganas dan sepertinya melanda seluruh dunia. Itu tidak mungkin. Setelah sekian lama, bahkan jika itu adalah kutukan tingkat setengah suci, kutukan itu seharusnya sudah hilang. Apa yang sedang terjadi? Saat dia merasa bingung, sosok merah tiba-tiba keluar dari Black Earth. Setelah itu, suara gemuruh memenuhi langit. Ah! Hahaha! Haha! Bocah nakal, menjauhlah sedikit. Saya akan mengalami kesengsaraan. Begitu naga merah tua itu keluar, ia meraung keras. Namun, di saat berikutnya, dia juga tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Naga merah melihat sekeliling. Antara langit dan bumi, ada lautan petir yang luas. Tapi itu tidak benar. Dia baru saja memicu kesengsaraan surgawi, jadi mungkin perlu beberapa saat sampai kesengsaraan itu tiba. Mengapa kesengsaraan petir ini sepertinya sudah lama muncul? Naga merah bingung, tapi Lin Suan mengerti dalam sekejap. Ternyata aura guntur yang meningkat secara tiba-tiba bukanlah kekuatan kutukan, melainkan kesengsaraan surgawi yang disebabkan oleh terobosan naga merah. Ruzilong, jangan terlalu banyak berpikir. Akulah yang menarik lautan petir ini. Tapi sekarang, terserah padamu. Dengan itu, Lin Suan melambaikan tangannya sambil tersenyum dan terbang kekejauhan. Efcek, bocah, jangan mengacaukanku. Sudah ada lautan petir, dan sekarang ada kesengsaraan petir. Apakah Anda ingin Benhuang melewati ujian hidup dan mati? Naga ilahi pelangi gelap terus mengaum. Dia sangat tertekan. Namun, di saat berikutnya, petir tak berujung jatuh dari langit dan menyelimuti naga merah. Dua bulan kemudian, petir itu akhirnya lenyap. Tubuh naga merah hangus hitam, dan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Dia terbang dengan gemetar. Sial, sakit. Sepertinya dia seharusnya selamat dari kesengsaraan petir. Lin Suan terbang. Eh, kamu sudah menjadi setengah sage. Kamu juga tidak lambat. Dia sangat terkejut karena dia mengetahui bahwa naga merah juga merupakan seorang setengah sage sekarang. He he, tentu saja, bocah, bertarunglah dengan Benhuang. Tubuh naga merah bergetar, dan asap hitam di tubuhnya menghilang seketika. Dengan lambayan cakar naganya, pecahan hukum guntur yang tak berujung menyerbu, membentuk sambaran petir dahsyat yang meluncur keluar. Haha, bagus, Lin Suan mengendalikan pecahan hukum api dan bergegas bertarung dengannya. Keduanya saling bertukar pukulan, dan itu menggemparkan dunia. Untungnya, tidak ada seorang pun dalam radius 30 juta mil. Kalau tidak, mereka pasti akan ketakutan. Sepuluh hari kemudian, naga merah bergumam dengan ketidakpuasan. Sial, aku tidak berkelahi lagi. Anda telah menguasai dua bagian hukum api. Dan fisikmu, bagaimana bisa begitu kuat? Jiwa pedang nagamu juga meningkat, kan? Naga merah sangat tertekan karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Tepatnya, keduanya berimbang. Itu luar biasa. Kali ini, dia menggunakan warisan besar klan naga untuk langsung menerobos ke alam setengah sage, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Menurutnya, dia seharusnya melampaui Lin Suan. Dia awalnya berencana untuk menyiksa bocah ini dengan baik kali ini, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Kecepatan pertumbuhan lawannya melebihi ekspektasinya. Dia sama sekali tidak lebih lambat darinya, dan bahkan sedikit lebih cepat darinya. Di sisi lain, Lin Suan menarik tangannya, dan dia juga sangat terkejut. Budidaya naga merah telah mencapai alam setengah sage, dan dia juga telah memahami dua bagian dari hukum api. Hukum guntur dan hukum air. Selain itu, lawannya berasal dari klan naga ilahi, dan fisiknya tidak lebih lemah dari tubuh dewanya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan naga merah setara dengan miliknya. Ini membuat Lin Suan kaget dan bahagia pada saat bersamaan. Dengan pendamping yang begitu kuat di sisinya, tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia di masa depan. Monyet putih kecil itu juga melompat keluar dan melihat ke arah naga merah sambil melambaikan cakar kecilnya. Kenapa? Nak, kamu ingin melawanku juga. Lupakan saja, sebaiknya kamu pergi berburu harta karun. Naga merah menggelengkan kepalanya dan tidak bertarung dengan monyet putih kecil itu. Hal ini menyebabkan Xiaobai menjadi marah. Lin Suan meraih putih kecil dan menggosokkannya ke dalam pelukannya. Lalu dia bertanya, bakatmu terlalu kuat. Kamu seharusnya setara dengan putra mahkota naga di klan naga, kan? Dia mungkin satu-satunya yang bisa mengimbangi kecepatan peningkatan ini. Para jenius lainnya mungkin tidak mampu mengikutinya. Namun, naga merah menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak setingkat putra mahkota naga. Nak, kamu terlalu meremehkan klan naga. Sejauh yang saya tahu, putra mahkota naga yang asli, putra kaisar agung, seharusnya berada di alam sage ketika dia lahir. Misalnya, yang ada di sarang 10 ribu naga seharusnya sangat kuat sekarang. 3.193 Apa, pangeran naga adalah orang suci ketika dia lahir? Lin Suan sangat terkejut, dan ekspresinya menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita seperti itu. Sebelumnya, ketika dunia roh sejati berada dalam kekacauan, banyak sekali raja dan orang suci arkaan yang muncul. Namun, pangeran naga, pangeran kilin, dan putri klan Phoenix belum muncul. Namun ketiganya dikabarkan telah pulih semuanya. Bukankah ini berarti mereka sudah menjadi orang suci sejak mereka berulang kali kalah? Lalu, level berapa yang telah mereka capai sekarang? Mereka seharusnya sangat berkuasa di antara para orang suci. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya jalur kultivasi saya masih sangat panjang. Lin Suan merasakan sedikit tekanan. Dia harus menjadi orang suci sesegera mungkin, atau setidaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan orang suci. Nah, jangan berkecil hati. Bagaimanapun, Putra Kaisar Agung telah mewarisi garis keturunan Kaisar Agung, dan itu adalah garis keturunan Kaisar Agung yang paling murni. Kekuatan mereka secara alami sangat kuat. Kecepatan Anda saat ini sudah sangat menantang. Jika ini terus berlanjut, prestasi Anda di masa depan tidak akan lebih lemah dari mereka. Kata naga merah. Lin Suan mengangguk. Meski kaget, dia tidak takut. Lagi pula, alasan dia mengambil gelar Lin Woody adalah karena dia bertekad untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Ayo pergi. Melambaikan tangannya, Lin Suan, Markis Putri Salju, dan naga merah berangkat lagi. Hem. Setelah terbang selama beberapa hari, Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan ada beberapa aura kuat di planet pemurnian darah, dan mereka dengan cepat terbang ke alam luar. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu seharusnya adalah seorang Half Saint, bukan? Naga merah juga merasa bingung. Secara logika, para setengah biksu seharusnya tidak muncul secara terkonsentrasi seperti itu. Sesuatu pasti telah terjadi. Mungkinkah sedang terjadi perang di dunia luar? Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Mungkin itu sangat mungkin. Lagi pula, ketika dia dan Patriark Suepao bertempur sebelumnya, banyak orang suci datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Sekarang para sage ini telah pergi ke alam luar, mungkin memang ada beberapa orang jenius yang bertarung di sana. Keduanya melonjak ke langit, monyet kecil seputih salju berbaring di bahu Lin Suan, menguap karena bosan dan menyipitkan mata besarnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di alam luar. Lin Suan dan naga merah mengacungkan pecahan hukum mereka untuk menahan aura asing. Mereka berdiri di langit berbintang dan memandang kekejauhan. Lalu, mereka mengerutkan kening. Tidak terjadi pertempuran besar. Para half-sain menaiki perahu roh khusus dan terbang kekejauhan. Apa yang sedang terjadi? Keduanya mengerutkan kening dan saling memandang. Mari terus ikuti mereka. Lin Suan juga mengeluarkan perahu rohnya. Itu bukanlah black earth, tapi perahu roh yang diberikan oleh penguasa puncak pengamat gunung kepadanya. Ayo pergi. Kelompok itu menaiki perahu roh dan terbang dengan cepat. Di alam semesta yang sunyi dan dingin, beberapa sinar cahaya melintas satu demi satu. Salah satunya adalah perahu roh merah. Itu sangat megah, seperti singa yang berlari. Itu dikelilingi oleh cahaya yang mengalir dan tampak luar biasa perkasa. Pada saat ini, seorang pria paru baya di perahu roh membuka matanya dan mengerutkan kening. Huh, beraninya kamu mengikuti kami. Guru, biarkan muridmu yang melakukannya. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Adegan ini sangat aneh karena yang menyebut dirinya muridnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Duduk di sana adalah seorang pria paru baya yang muda dan perkasa. Namun, ini adalah hal yang normal di dunia kultifasi. Karena lelaki paru baya itu adalah seorang halsein, dan lelaki tua berambut putih itu hanyalah seorang pejuang yang telah memahami sesuatu yang dekat dengan Dao. Guru, biarkan aku pergi juga. Pada saat ini, seorang pemuda lain keluar. Baiklah, kalian berdua keluar dan lihat siapa yang berani mengikutiku. Lelaki tua dan lelaki muda itu meninggalkan perahu roh dalam sekejap. Saat berikutnya, mereka muncul di alam semesta dingin yang tak berujung. Ada pagoda perak di atas kepala mereka. Auranya menjuntai dan menyelimuti mereka berdua. Itu adalah sebuah senjata setengah biksu. Rune setengah biksu di atasnya bersinar terang, sehingga membuat mereka bisa melayang di alam semesta yang dingin. Sudut mulut pemuda berjubah hitam itu menyeringai ketika dia melihat ke arah perahu roh yang terbang ke arahnya dari belakang. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menebas dengan pedangnya. Sinar cahaya pedang melonjak ke langit dan menebas ke depan. Itu seperti pelangi, menerangi sekeliling. Dengan ledakan, pedang itu menebas perahu roh di belakang mereka. Segera, badai yang mengejutkan terjadi. Perahu roh di belakang mereka bergetar hebat. Di perahu roh, Lin Suan membuka matanya. Ada cahaya dingin yang menggigit di matanya. Naga merah di sampingnya melompat. Sial, siapa yang berani menyerang kita? Monyet putih kecil itu melambaikan cakar kecilnya sebagai protes. Sangat tidak puas. Biarkan kaisar ini melihat orang sembronomana yang berani menyerang kita. Naga merah mengayunkan cakarnya dan mengendalikan susunannya. Pemandangan di luar muncul di layar cahaya di depan mereka. Dalam kegelapan dingin alam semesta, dua sosok berdiri di sana. Ada pagoda perak di atas kepala mereka. Mereka seperti dewa perang, menghalangi jalan mereka. Pedang panjang di tangan pemuda itu memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Jelas sekali, pihak lainlah yang menyerang. Di kejauhan, ada perahu roh yang mengambang. Melihat pemandangan ini, naga merah sangat marah. Sial, itu perahu roh yang kita ikuti. Sepertinya mereka telah menemukan kita. Jadi bagaimana jika mereka menemukan kita? Beraninya mereka menyerang kita. Ayo keluar dan lihat. Lin Suan meninggalkan perahu roh dalam sekejap. Naga merah itu mendengus dan juga keluar dengan mengayunkan ekornya. Saat berikutnya, mereka berdua keluar. Di depan mereka, lelaki tua berambut putih dan pemuda berbaju hitam mencibir ketika mereka melihat Lin Suan dan naga merah keluar. Kamu murid siapa? Beraninya kamu mengikuti kami. Betapa cerobohnya? Orang tua berambut putih itu mendengus. Pemuda berbaju hitam di sebelahnya berkata, Kakak senior, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Mereka hanya dua orang yang ceroboh. Beraninya mereka mengikuti kita secara diam-diam. Bunuh saja mereka. Perahu roh mereka tidak buruk. Setelah membunuh mereka, saya akan melapor kepada guru dan memintanya untuk menghadiahi saya perahu roh ini. Kata-katanya membuat wajah Lin Suan dan naga merah menjadi gelap. Anak ini tidak muda, tapi dia cukup sombong. Dia sangat kejam di usia yang begitu muda. Dia akan menjadi momok di masa depan. Mengapa saya tidak membantu gurumu membersihkan sekte hari ini? Naga merah keluar. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sekilas dia tahu bahwa dua orang di depannya hanyalah seniman bela diri yang hampir memahami dao. Dibandingkan dengan mereka, mereka jauh lebih rendah. Naga merah bisa dengan mudah menyingkirkan mereka. Sial, dari mana datangnya ular ini? Kamu mendekati kematian. Pemuda berbaju hitam itu sangat marah dan menyerang dengan pedangnya lagi. Pedang ki dan niat membunuh melonjak, menghancurkan kehampaan. Namun, naga merah itu bersikap menghina. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku padahal kamu baru memahami kekuatan dao. Menghadapi serangan mengejutkan ini, naga merah tidak menghindar. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyedot pedang ki ke dalam perutnya. Lalu, dia cemberut. Hanya itu yang kamu punya. Apa? Bagaimana mungkin? Pemuda di depan tercengang. 3194. Pedang itu mengandung kekuatan dao. Seniman bela diri dengan level yang sama tidak akan berani memblokirnya, tetapi ular di depan mereka menelannya. Terlebih lagi, semuanya baik-baik saja. Orang macam apa itu? Kelopak mata lelaki tua berambut putih itu bergerak-gerak liar. Adik muda, cepat kembali. Ular ini tidak sederhana. Ular pantatku. Benhuang adalah seekor naga. Dan naga dewa. Naga merah mengayunkan ekornya dan muncul di depan mereka berdua dalam sekejap. Dengan sebuah tamparan, sebuah cakar muncul, dan keduanya ditampar. Separuh wajah dan separuh tubuh mereka berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh mereka yang hancur terbang ke kejauhan. Bang. Ah. Pemuda berbaju hitam itu berteriak seolah dia sudah gila. Ular sialan, beraninya kau membunuhku. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Bang. Tubuhnya hancur lagi. Di sisi lain, pupil mata lelaki tua berambut putih itu mengerut. Oh tidak, kekuatan ini telah melampaui kekuatan mereka. Mungkinkah ini adalah binatang tingkat setengah suci? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara. Menguasai. Mereka tidak bisa melawan angka seperti itu. Faktanya, mereka tidak perlu mengirimkan transmisi suara. Seorang pria parubaya keluar dari perahu roh di kejauhan. Dia maju selangkah dan tiba di samping keduanya dalam sekejap. Dengan lambayan lengan bajunya, tubuh keduanya pulih. Terima kasih Tuan. Pria tua berambut putih itu berdiri dan berdiri dengan hormat di belakang pria parubaya itu. Pemuda berbaju hitam di sebelahnya mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, balas dendam padaku. Kamu harus membunuh mereka. Robek menjadi beberapa bagian. Kamu berasal dari kekuatan mana? Pria parubaya di depan mengerutkan kening dan bertanya. Dia adalah seorang setengah suci. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan mengejutkan dari naga merah. Itu adalah bagian dari hukum guntur. Kamu adalah Tuan mereka. Kedua muridmu terlalu ceroboh. Beraninya mereka memprovokasiku. Orang tua, katakan padaku, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepada Benhuang? Kata naga merah dengan dingin. Kamu mendekati kematian. Pria parubaya itu sangat marah. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah seorang setengah suci? Dia juga seorang setengah suci. Kamu adalah iblis yang membawa bencana ke dunia manusia. Hari ini, aku akan menyingkirkanmu. Berdengung. Pria parubaya itu mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya yang besar sepertinya telah berubah menjadi pedang panjang, membelah kehampaan. Di telapak tangannya, fragmen hukum menari, dan kekuatan hukum yang menakutkan melanda dunia. Huh, apa menurutmu aku takut padamu? Naga merah bergegas dan menggunakan hukum guntur untuk bertarung. Keduanya bertempur dalam pertempuran yang menggemparkan, dan tak satu pun dari mereka mampu menentukan pemenangnya. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana naga iblis ini bisa sekuat itu? Di kejauhan, lelaki tua berambut putih dan pemuda berpakaian hitam menyaksikan dengan gentar. Guru mereka adalah seorang halfsein yang sudah terkenal selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain? Ini terlalu sulit dipercaya. Di sisi lain, Lin Xuan sangat tenang karena dia tahu bahwa naga merah pasti akan memenangkan pertempuran ini. Ini karena naga merah memiliki fragmen hukum jenis lain. Benar saja, naga merah menggunakan fragmen hukum air dan mengirim halfsein parubaya itu terbang. Orang suci setengah langkah parubaya itu batuk darah dan terbang mundur. Tubuhnya hancur, dan wajahnya sangat jelek. Dua jenis kekuatan hukum. Siapa kamu? Siapa saya? He he, kamu bisa memanggilku Tuan Kaisar Naga. Naga merah mencibir. Katakan padaku, bagaimana kamu akan memberi kompensasi pada Ben Huang sekarang? Pria parubaya itu buru-buru menelan ramuan dan mengerahkan kekuatan hukum untuk memperbaiki tubuhnya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan langsung meraih kedua muridnya di kejauhan. Kemudian, dengan sebuah tendangan, dia mematahkan kaki mereka. Di saat yang sama, suara dingin terdengar. Beraninya kamu menyinggung halfsein. Cepat bersujud dan minta maaf. Wajah lelaki tua berambut putih dan pemuda berpakaian hitam segera menjadi sangat terdistorsi. Namun, mereka tidak berani melawan sama sekali. Mereka buru-buru berlutut di kehampaan dan terus bersujud. Tuan Kaisar Naga, kami salah. Tuan Kaisar Naga, tolong selamatkan hidup kami. Pada saat yang sama, halfsein parubaya itu mengeluarkan sebuah botol giyok putih dan berkata, ada sepuluh inti iblis dari Raja Iblis di dalamnya. Mohon jangan menolaknya. Naga merah mengangkat alisnya dan langsung mengayunkan cakar naganya. Lalu, ia berkata dengan santai, baiklah. Benhuang akan mengampuni nyawamu kali ini. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih dan pemuda berpakaian hitam yang berlutut di tanah menghela nafas lega. Pada saat ini, Lin Suan berjalan dari kejauhan. Dia memandang pria parubaya di depannya dan bertanya dengan dingin. Izinkan saya bertanya kepada Anda, kemana Anda akan pergi dengan begitu banyak halfsein? Siapa orang ini? Ketika pria parubaya itu melihat seorang pria muda berjalan mendekat, dia langsung mengerutkan kening. Dia mengagumi naga merah di depannya, tapi itu tidak berarti siapapun boleh bertanya padanya. Namun, ketika dia melihat naga merah dan pemuda di depannya adalah teman, pria parubaya itu tercengang. Mungkinkah dia juga seorang halfsein? Astaga, bukankah dia terlalu muda? Tidak, mungkin monster tua sengaja menyamar menjadi pemuda. Dia juga tahu bahwa beberapa monster tua di level halfsein selalu suka menyamar sebagai anak muda. Orang ini mungkin salah satunya. Pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalian berdua tidak tahu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kami berdua baru saja keluar dari pengasingan dan tidak tahu apa yang terjadi. Seperti ini, sesuatu terjadi ketika mereka jatuh ke dalam jurang, yang menarik banyak orang jenius dan orang suci setengah langkah untuk pergi ke sana. Oh, jatuh ke dalam jurang. Lin Suan mengangkat alisnya. Ini adalah tempat yang sangat terkenal. Dia telah mendengarnya lebih dari sekali. Itu tidak kalah dengan planet pemurnian darah. Selain itu, tampaknya cedera kepala keluarga Ki disebabkan oleh terjatuh ke dalam jurang. Saya akan memberi tahu Anda detailnya nanti. Mengapa kalian berdua tidak duduk di perahu rohku? Bagaimana menurutmu? Itu bagus. Lin Suan menganggup dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan perahu rohnya. Lalu dia dan naga merah terbang maju bersama. Segera, semua orang berkumpul di perahu roh pria parubaya itu. Perahu roh itu terbang kembali dengan cepat. Di dalam, Lin Suan, naga merah, dan pria parubaya duduk saling berhadapan. Markis Putri Salju memeluk labu anggur besar dan meminumnya tanpa henti. Pria tua berambut putih dan pemuda berpakaian hitam dengan hormat berdiri di samping dan menuangkan teh untuk Lin Suan dan dua lainnya dari waktu ke waktu. Pria parubaya itu bernama Jin Yuan Zi, dan dia adalah seorang Half Sein. Saat ini, dia sudah memberi tahu mereka tentang jatuh ke dalam jurang. Lin Suan sangat terkejut. Ada rumor tentang jatuh ke dalam jurang, dan pemandangan seperti itu telah muncul. Tidak heran jika para Half Sein ini ingin pergi ke sana. Ternyata ada rahasia menjadi orang suci. Di sebelahnya, mata naga merah bersinar. Wah, ini adalah kesempatan besar bagi kita. Kita tidak boleh melewatkannya. Lin Suan mengangguk. Dia punya ide yang sama. Bagaimanapun, dia tahu bahwa putra mahkota naga dan putra mahkota kilin terlahir sebagai orang suci. Jika dia ingin bersaing di jalur Kaisar Agung, dia harus mencapai alam suci sesegera mungkin. Jangan khawatir, kali ini saya akan menuju jurang maut. Namun, masih ada waktu sebelum saya jatuh ke dalam jurang. Ini akan memakan waktu sekitar satu bulan. Selama ini, kenapa kita tidak bertukar petunjuk? Itu bagus juga. Selanjutnya, ketiganya bertukar fragment nomologis mereka sendiri dan berdiskusi bersama. Bagi para pembudidaya ini, waktu satu bulan berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ini, mereka bertiga berhenti berdiskusi dan berdiri. Jin Yuan Zi melihat keluar dan berkata sambil tersenyum. Mereka telah sampai di planet jatuh. Benar saja, Lin Suan dan naga merah juga berada dalam formasi dan melihat pemandangan di luar. 3195 Di bawah mereka ada dunia bintang abu-abu dengan retakan besar yang menempati separuh dari seluruh dunia bintang, seolah-olah akan membelah seluruh dunia menjadi dua. Lin Suan pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya di bintang gelap. Saat itu, ada juga ngarai besar di bintang gelap. Dikatakan bahwa itu dibelah oleh seorang sage. Bagaimana paling habis terbentuk? Apakah terbentuk secara alami atau dibelah oleh seseorang? Namun, bintang jatuh jauh lebih besar dari bintang gelap yang pernah dikunjungi Lin Suan sebelumnya. Retakan besar di paling habis juga jauh lebih besar. Pada saat ini, sepertinya seekor naga hitam bercokol di kehampaan. Sangat menakutkan. Berdengung. Perahu roh itu meluncur turun dengan cepat, menerobos angin astral yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di bintang jatuh. Bintang jatuh benar-benar berbeda dari bintang kembali dan dunia roh sejati. Seluruh dunia berwarna abu-abu. Warnanya abu-abu dan suram, dan ada aura suram di mana-mana, seolah bisa membekukan orang menjadi es loli. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa. Benar saja, itu adalah tempat yang berbahaya. Lin Suan mengerutkan kening ketika dia merasakan auranya. Sepertinya tempat ini lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Ayo pergi dan berangkat menuju paling habis. Jin Yuan Zi melambaikan tangannya, dan perahu roh dengan cepat melintasi kehampaan. Di bawah, beberapa seniman bela diri mengerutkan kening saat melihat ini. Itu adalah perahu roh lainnya. Itu adalah orang lain dari alam luar. Berapa banyak orang yang pernah ke sana? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Kulit para prajurit ini berwarna abu-abu, dan aura di tubuh mereka sangat suram, seolah-olah mereka adalah iblis. Namun, mereka bukanlah iblis, melainkan pejuang asli bintang jatuh. Mereka telah menyerap aura iblis suram dari bintang jatuh sepanjang tahun, itulah sebabnya aura mereka begitu suram. Kata orang lain, itu disebabkan oleh paling habis. Bahkan hantu pun tahu bahwa ada harta karun di sana. Namun, budidaya kita terlalu lemah. Ya, tanpa sage setengah langkah yang memimpin, mustahil untuk masuk. Orang terakhir mendengus dingin, prajurit luar angkasa yang penuh kebencian ini, tunggu saja, mereka semua akan jatuh di sini. Apakah menurut Anda paling habis begitu mudah untuk dimasuki? Mereka memperkirakan jika mereka masuk, kemungkinan besar mereka akan mati. Perahu roh terus terbang di angkasa dan akhirnya sampai di tepi paling habis. Ki jahat dan ki hantu di sini sangat kuat, jadi Yuan Zi emas harus berhenti. Dia memandang Lin Xuan dan naga merah dan berkata, kalian berdua, jurang jatuh ada di depan kita. Aku masih punya beberapa teman lama yang harus kutemui, jadi aku tidak bisa menemani kalian berdua. Tenang saja, kebetulan kami hanya ingin mencarinya saja. Lin Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Jin Yuan Zi dan meninggalkan Lin Zhou bersama naga merah. Begitu mereka keluar, mereka merasakan aura dingin dan suram menyapu mereka. Namun, kedua orang ini sama-sama ahli. Dengan mendengus dingin, kekuatan yang kuat menghilangkan auranya. Lalu, mata Lin Xuan berkedip saat dia melihat sekeliling. Meskipun aura di sekitarnya berbahaya, dia masih bisa melihat bahwa di bawah langit kelabu, ada banyak sosok yang berkelebat. Masing-masing dari mereka sangat kuat, bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah seorang seniman bela diri yang telah memahami sesuatu yang dekat dengan Dao. Namun, dia belum pernah bertemu dengan seorang setengah biksu. Itu harusnya berada di bagian terdalam. Ayo pergi dan melihat. Lin Xuan dan naga merah berangkat dalam sekejap. Setelah setengah hari, keduanya berhenti. Ada banyak orang di depan mereka. Mereka semua adalah pria dan wanita muda dengan talenta luar biasa. Aura kuat yang mereka pancarkan dekat dengan Dao. Ini adalah sekelompok pemuda jenius, dan jumlahnya banyak. Seharusnya para jenius dari dunia bintang terdekat dan alam ekstrateritorial berkumpul di sini. Berdengung Ketika Lin Xuan dan naga merah mendarat, mereka menemukan bahwa tidak hanya ada manusia, tetapi juga sepuluh ribu ras arcean lainnya. Mereka bertanya-tanya apakah mereka berasal dari dunia roh sejati, atau dunia bintang lainnya. Kedatangan mereka tentu saja menarik perhatian orang-orang di depan mereka. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya setelah melihatnya sekilas. Pertama, wajah Lin Xuan sangat asing. Mereka tidak mengenalinya. Kedua, mereka tidak merasakan aura menakutkan dari Lin Xuan dan naga merah. Namun, menurut pendapat mereka, karena mereka berdua bisa datang ke sini, mereka memiliki kekuatan atau status. Namun, itu saja. Siapa di sini yang bukan seorang jenius muda? Siapa yang bukan orang yang berstatus? Oleh karena itu, orang-orang di depan mereka sama sekali tidak memperhatikan mereka. Mereka masih berdiskusi satu sama lain. Di depan mereka, ada ruang terbuka yang sangat luas. Sebuah formasi telah membentuk sebuah arena. Saat ini sedang terjadi pertarungan di arena. Salah satunya adalah boneka yang berwarna hitam pekat seperti mesin. Yang lainnya adalah seorang jenius muda. Meski pemuda jenius itu berhasil memahami kekuatan yang dekat dengan Dao, ia tetap ditekan oleh boneka hitam tersebut dan akhirnya kalah. Adegan ini menyebabkan Lin Xuan tercengang. Boneka ini tidak biasa. Mata naga ilahi merah tua bersinar ketika dia berkata, Itu benar. Saat aku berada di dalam, aku merasakan kekuatan yang kuat dan susunan khusus. Ini pasti boneka yang diturunkan dari zaman kuno. Kemungkinan besar boneka inilah yang jatuh ke dalam jurang. Boneka ini sangat kuat. Itu mendekati level setengah sage. Bahkan seorang jenius yang dekat dengan Dao tidak dapat mengalahkannya. Lin Xuan sangat terkejut. Boneka setengah sage jelas sangat berharga. Jika dia memiliki dua boneka lagi di sisinya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di lingkaran half sage. Di depan mereka, si jenius muda dikalahkan. Saat ini, pria lain berjalan. Dia mengenakan jubah daois dan tubuhnya bersinar terang saat dia berkata sambil tersenyum. Siapa lagi yang ingin mencobanya? Beri aku seratus pil surga yang luar biasa. Anda akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan boneka ini. Perlu Anda ketahui kalau wayang ini tidak biasa. Itu sangat dekat dengan level setengah sage. Jika Anda bisa melawannya, Anda pasti mendapat banyak manfaat. Seratus pil surga yang luar biasa. Lin Xuan juga tahu tentang pil surga yang luar biasa. Dia telah mengambilnya sebelumnya. Itu adalah sejenis obat spiritual yang digunakan untuk budidaya. Itu lebih baik daripada pil tingkat raja kelas 9, tapi belum mencapai tingkat pil setengah sage. Namun, bagi para seniman bela diri yang dekat dengan dao, kultivasi sangatlah berguna. Beberapa dari mereka bahkan telah meminum pil surga yang luar biasa selama separuh hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa pil surga yang luar biasa bukanlah pil biasa. Itu lebih berharga. Mengeluarkan seratus buah sekaligus bisa dikatakan sebagai harga yang luar biasa. Namun, itu hanyalah kesempatan untuk bertarung. Harus dikatakan bahwa pemuda berjubah daois di depan mereka benar-benar tahu cara berbisnis. Namun, sangat jarang bisa bertarung dengan boneka sekuat itu tanpa membahayakan nyawa seseorang. Oleh karena itu, segera, seorang jenius lain muncul. Lin Xuan dan naga merah berjalan mendekat. Kata naga merah sambil mengerutkan kening. Boneka ini seharusnya jatuh ke dalam jurang. Bagaimana hal itu bisa dikendalikan oleh orang itu? Seorang jenius di sebelahnya menoleh dan berkata dengan terkejut. Kalian berdua tidak tahu. 3.196 Orang di depannya adalah Pangeran Luo, seorang jenius dari keluarga Luo. Boneka itu telah ditundukkan oleh patriar keluarga Luo dan dikendalikan oleh formasi susunan. Keluarga Luo telah mengirim dua orang setengah bijak kali ini. Pada titik ini, para jenius di sekitarnya sangat iri. Dua orang setengah bijak. Status Pangeran Luo bisa dikatakan sangat mulia. Tidak mengherankan jika kedua orang setengah bijak itu telah menaklukkan boneka hitam itu dan membatasinya. Itulah sebabnya Pangeran Luo dengan ceroboh mengumpulkan ramuan. Namun, Lin Suan juga agak tertarik, jadi dia siap mencobanya. Dia tidak ingin mendapatkan pengalaman bertempur apapun. Dia hanya tertarik pada boneka itu dan ingin melihat apakah dia bisa mengungkap rahasianya. Oleh karena itu, ketika jenius di atas panggung meninggalkan panggung, Lin Suan menyerahkan seratus pil langit luar biasa dan berjalan ke atas. Sebelumnya, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Lagipula, terlalu banyak orang jenius seperti dia. Namun, tindakan Lin Suan setelah dia naik menyebabkan keributan. Lin Suan tidak segera bergerak. Sebaliknya, sebuah tanda misterius keluar dari matanya dan melonjak ke depan. Segera, boneka hitam di depannya menjadi gelisah. Faktanya, bahkan pancaran sinarnya telah meredup. Aura dingin yang ganas dan menakutkan melonjak dan menyapu sembilan langit. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada aura yang begitu menakutkan? Para jenius di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang sedang terjadi, terutama mereka yang pernah mengajar Luo Yunyang sebelumnya. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Saat mereka bertukar pukulan dengan boneka itu sebelumnya, meskipun boneka itu kuat, namun tidak memancarkan aura yang begitu menakutkan. Wajah anggota keluarga Luo berubah. Ini buruk. Mungkinkah batasan yang dibuat oleh Patriark telah dilanggar? Mereka tahu boneka hitam itu sangat kejam. Itu adalah penjaga jurang maut. Namun, Patriark mereka telah menyiapkan formasi susunan untuk menyegel aura menakutkannya. Kalau tidak, para jenius seperti mereka yang dekat dengan Dao tidak akan berani bertukar pukulan dengannya. Namun, mereka tidak menyangka pemuda berbaju merah itu akan membuat boneka itu meledak ketika dia naik. Formasi susunannya akan menghilang. Hal ini membuat pangeran Luo sangat cemas. Detik berikutnya, dia berteriak dengan dingin. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia terus bertarung. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tahu bahwa mata aneh linsuan kemungkinan besar adalah alasan mengapa boneka hitam itu kehilangan kendali. Pangeran Luo bukan satu-satunya anggota keluarga Luo di sana. Ada juga beberapa anak muda dan orang tua berambut putih. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata pangeran Luo, para tetua dan orang jenius semuanya bergerak. Kempat tetua mengendalikan cakram susunan, menyebabkan susunan pada boneka hitam bersinar terang, menekan aura dingin yang meluap. Pada saat yang sama, tiga pemuda kebanggaan langit lainnya bertindak dan memotong jarak antara linsuan dan boneka hitam. Anggota keluarga Luo dari keluarga Luo menghela nafas pada Luo. Luo 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 dari Luo Milik Luo 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 Tuan muda Luo mendengus dengan dingin. Bocah terkutuk ini sebenarnya berani menghancurkan formasi yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Luo. Luo 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 Patahkan kakinya dan potong dia menjadi ribuan bagian untukku. Ketika mereka mendengar perintah pangeran Luo, ketiga pemuda jenius itu melangkah menuju linsuan. Energi mengerikan melonjak dari tubuh mereka, membentuk sangkar yang memunci linsuan di tempatnya. Wajah para jenius di sekitar mereka berubah. Segera, seseorang mencibir. Anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Itu benar. Apa yang dia gunakan tadi mungkin adalah teknik mata. Sepertinya dia ingin mengetahui rahasia boneka hitam itu. Tapi dia pikir dia siapa. Beraninya dia melakukan sesuatu di depan keluarga Luo. Dia sudah mati kali ini. He he, siapa yang memintanya nekat begitu? Banyak diskusi terdengar. Sejauh yang mereka ketahui, linsuan pasti akan mati. Ketika naga merah melihat pemandangan ini, dia mencibir dengan dingin, tidak tahu apa yang baik untuknya. Wajah linsuan menjadi gelap. Sejujurnya, dia tidak menyangka aura boneka hitam itu begitu dingin dan kejam. Namun, ketika dia mendengar perkataan pangeran Luo dan melihat tindakan orang-orang di sekitarnya, wajahnya menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Beraninya orang-orang ini menyerangnya. Mereka bahkan ingin membunuhnya. Dia adalah seorang setengah sage. Dia berada di level yang sama dengan patriark orang-orang ini. Beraninya orang-orang ini menyerangnya. Bahkan jika dia langsung membawa boneka hitam itu, siapa yang berani mengatakan apapun, apalagi menyelidiki rahasianya. Melihat tiga jenius muda, linsuan langsung marah. Dia mendengus dingin, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Itu seperti dua pedang emas yang menebas ke depan. Ledakan. Kemana pun pandangannya berlalu, semuanya hancur. Serangan ketiga jenius itu hancur. Tak hanya itu, ketiganya juga diterbangkan. Orang ini sangat kuat. Siapa dia? Dia mungkin juga jenius. Orang-orang di sekitarnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Menurut pendapat mereka, linsuan pasti akan mati. Mereka tidak menyangka linsuan menjadi begitu kuat. Wajah pangeran Luo tampak garang. Sialan. Beraninya dia menyerang anggota keluarga Luo. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia berkata dengan dingin. Bunuh dia. Jangan menahan diri. Hancurkan hati dan jiwanya. Mendengar ini, keempat tetua keluarga Luo di depan menoleh. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak ragu sama sekali. Sebuah lampu kuno mekar dengan cahaya putih di langit dan ditebas. Sebuah manik ungu mekar dengan kilat dan menyerbu. Tanah retak terbuka. Dua cakar putih keabu-abuan meraih tubuh linsuan, mencoba mencabik-cabiknya. Tetua terakhir mengaum dan menyerang dengan telapak tangannya yang merah menyala, menutupi langit dan bumi. Kempat tetua itu sangat kuat. Ketika mereka menyerang bersama, wajah para jenius di sekitarnya berubah. Mereka takut bahkan elit yang dekat dengan Dao akan berubah menjadi abu. Linsuan mendengus dingin. Sebelumnya, aku mengirimmu terbang karena patriar keluarga Luo. Aku tidak membunuhmu. Namun, Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Kamu ingin menghancurkan jiwaku. Jika itu masalahnya, kalian semua bisa masuk neraka. Dia menginjak kakinya dan tanah terbuka. Empat lampu pedang menyala keluar dari tanah dan langsung menghancurkan serangan keempat tetua. Tidak hanya itu, keempat pedang tersebut juga membelah empat tetua keluarga Luo menjadi dua. Tubuh mereka yang rusak dibakar dan dibakar dengan ganas. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi abu. Keempat tetua keluarga Luo bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dipenggal. Apa, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Kali ini, para jenius di sekitarnya semuanya tercengang. Jika kemampuan Linsuan untuk mengusir tiga orang yang sombong telah mengejutkan mereka sebelumnya, mereka sekarang terkejut. Sekarang, mereka sudah ketakutan. Banyak dari mereka yang hendak mengompol. Tak satupun dari empat tetua yang lebih lemah dari mereka. Selain itu, mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Ketika mereka berempat bergabung, mereka bisa membunuh salah satu dari mereka dalam sekejap. Namun, hasil akhir dari keempat tetua itu adalah tubuh dan jiwa mereka hancur. Mereka dibakar menjadi abu. Orang-orang dari keluarga Luo juga terkejut. Wajah pangeran Luo menjadi pucat. Namun, hal itu segera berubah menjadi kekejaman yang mengerikan. Sial, beraninya dia membunuh orang-orang keluarga Luo. Teman-teman, bunuh dia. Gunakan formasi susunan dan boneka hitam untuk mencabik-cabiknya. 3197 Raungan gila terdengar saat pembangkit tenaga listrik keluarga Luo pindah satu demi satu. Beberapa dari mereka bahkan mengendalikan boneka hitam tersebut untuk menyerang dengan cepat. Sosok linsuan melintas dan langsung muncul di depan Tuan Muda Luo. Dia meraih kepalanya dengan satu tangan. Sialan, tersesat. Murid Tuan Muda Luo menyusut. Su Chen adalah orang kejam yang telah membunuh empat orang tua dalam sekejap. Dia tidak berani melawannya. Karena itu, dia segera mundur. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya dan meludahkan belati terbang hitam. Belati terbang hitam adalah senjata calon sage. Sangat menakutkan ketika digunakan. Haha, nak, pergilah ke neraka. Tuan Muda Luo sangat ganas. Pada jarak sedekat itu dan dengan kekuatan penuhnya, Su Chen pasti akan mati. Bang! Belati terbang calon sage ditampar oleh linsuan. Retakan. Saat berikutnya, Su Chen meraih kepala Tuan Muda Luo. Ah! Tuan Muda Luo menjerit sedih. Matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Su Chen dengan mudah menangkis serangannya. Dan dia telah menaklukkannya dalam sekejap. Tuan Muda Luo merasa seolah-olah tubuhnya digenggam erat oleh sepasang tangan tak kasat mata. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Sialan, lepaskan Tuan Muda kita. Orang-orang dari keluarga Luo juga meraum dengan gila. Para jenius dan pejuang dari keluarga lain tercengang. Astaga, siapa orang ini? Bukankah dia terlalu kuat? Sialan, lepaskan aku. Percaya atau tidak, Patriar kami akan menamparmu sampai mati. Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti mati. Menamparku sampai mati. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan membuang Tuan Muda Luo. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Hubungi Patriar keluarga Luo di sini. Mari kita lihat apakah dia berani menamparku sampai mati. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Para tetua keluarga Luo buru-buru menangkap Tuan Muda Luo dan menghela nafas lega. Tuan Muda Luo gemetar karena marah. Anak baik, kamu sungguh sombong. Tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Luo seperti ini. Tunggu saja. Tuan Muda Luo mengeluarkan jimat transmisi suara dan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Patriarknya. Selama ini, para elit di sekitarnya tercengang. Astaga, mungkinkah? Anak ini tidak melarikan diri. Apakah dia benar-benar akan melawan Patriark? Lelucon yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Patriark keluarga Luo. Itu adalah seorang setengah biksu. Ya, aku hanya pernah mendengar bahwa di antara generasi muda, ada seorang Lin Woody yang mampu bersaing dengan seorang setengah biksu. Sayangnya, dia sudah mati karena kutukan darah di grid Scarlet Plains. Lin yang tak terkalahkan, apakah itu nama panggilan anak itu? Ini terlalu sombong. Naga ilahi merah tua memutar matanya saat mendengar itu. Mata Lin Xuan berkedip. Sebagian besar dari orang-orang ini telah mendengar reputasinya, namun tidak banyak yang benar-benar melihatnya. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak mengenalinya sama sekali. Kalau tidak, Tuan Muda Luo ini tidak akan berani bersikap sombong. Ledakan. Langit hancur, dan gumpalan aura calon sage turun, menghancurkan separuh kehampaan. Leluhur. Ketika Tuan Muda Luo melihat adegan ini, dia langsung bersorak. Para prajurit keluarga Luo juga menghela nafas lega. Patriar klan Luo telah tiba. Memang benar, seorang lelaki tua berjubah dauis muncul di langit. Dia memegang tongkat dan turun dengan cara yang sangat mendominasi seperti dewa. Ledakan. 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 Beberapa sosok muncul di sekitarnya, masing-masing sangat menakutkan. Pada saat ini, semua orang yang sombong kehabisan nafas. Mata mereka membelalak kaget. Calon orang bijak. Ada lebih dari satu calon sage. Beberapa calon sage telah tiba. Surga. Anak itu sudah mati. Su Chen juga menyipitkan matanya. Lebih dari satu. Namun tak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung. Sepertinya dia telah bertemu dengan beberapa kenalan. Dia tidak bergerak. Di sampingnya, naga merah dengan cepat datang ke sisi Lin Suan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Lagipula, lawannya telah mengirimkan empat calon sage kali ini. Nak, situasinya tidak bagus. Naga merah mengirimkan suaranya. Lin Suan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Dia tidak percaya pihak lain berani menyentuhnya. Setelah kepala keluarga Luo mendarat, dia bertanya dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Kepala keluarga. Bunuh dia dengan cepat. Anak ini berani mengancamku dan membunuh keempat tetua keluarga Luo. Apa, siapa ini? Sang patriar keluarga Luo langsung marah. Aurannya seperti auman naga sejati. Matanya seperti pelangi saat dia menatap Lin Suan. Di saat yang sama, tiga orang di sampingnya juga menatapnya. Sesaat kemudian, mereka berdua berseru kaget. Itu kamu, Lin Gongsi. Ketika mereka berdua berseru, kepala keluarga-keluarga Luo tercengang. Para seniman bela diri dan kebanggaan langit di sekitarnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kedua calon sage itu mengenal anak di depan mereka ini? Sepertinya identitas anak ini tidak biasa. Dia pasti murid jenius dari suatu keluarga, bukan? Benar saja, kepala keluarga Luo mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Apakah kalian berdua mengenalnya? Apakah dia murid keluarga Qi? Atau dia murid Jin Yuan Zi? Jika itu masalahnya, mungkin tidak pantas baginya untuk campur tangan. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Jin Yuan Zi berkata, Rekan kultifator, kita bertemu lagi. Rekan kultifator. Jin Yuan Zi sebenarnya memanggilnya sesama kultifator. Astaga, apa yang terjadi? Ini bukan cara seorang senior seharusnya memperlakukan juniornya. Mungkinkah pemuda di depannya memiliki status yang begitu tinggi sehingga calon sage akan memperlakukannya dengan hormat? Mungkinkah dia salah satu klan keluarga yang menakutkan? Patriar keluarga Luo menarik nafas dalam-dalam. Dia ingat bahwa ada beberapa keluarga menakutkan di jalan kuno bintang. Pada saat itu, kepala keluarga Ki keluar dan melihat ke depannya. Dia sangat bersemangat. Tuan Lin, itu kamu. Ini benar-benar kamu. Kamu belum mati. Patriar keluarga Ki terlalu terkejut. Dia tahu bahwa identitas asli Lin Xuan adalah Lin Woody. Dia telah mencapai calon sage di usia yang begitu muda dan telah membunuh Patriar Ksue Pau. Namun, bukankah dia terbunuh oleh kutukan Patriar Ksue Pau? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia telah bertahan dari kutukan calon sage? Kepala keluarga Ki merasa kulit kepalanya mati rasa. Oh, Tuan Tuaki, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia memandang Jin Yuan Zi dan sedikit mengangguk. Kebanggaan langit di sekitarnya menjadi gempar. Apakah mereka salah melihat? Sikap Lin Xuan sangat arogan. Dia adalah calon sage. Mereka harus membungkuk padanya ketika mereka melihatnya. Namun, Lin Xuan hanya mengangguk, seolah dia tidak peduli. Orang-orang keluarga Luo tercengang. Tuan Muda Luo memandangi kepala keluarga keluarga Luo. Kepala keluarga Luo menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Rekan Kultifator Ki, Rekan Kultifator Jin, Bolehkah saya tahu siapa pemuda ini? Dia adalah sesama kultifator yang saya temui dalam perjalanan ke sini. Kata Jin Yuan Zi. Dia calon sage muda. Apa? Calon orang bijak. Dia calon sage. Patriar keluarga Luo tersentak ketika mendengar itu. Para seniman bela diri keluarga Luo tercengang. Kebanggaan langit di sekitarnya menjadi gempar. 3.198 Setengah sage. Setengah sage yang masih muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah zaman kemasan telah tiba? Para jenius yang tiada taranya telah dibangkitkan. Setengah sage muda itu telah melampaui mereka sepenuhnya. Semua orang jenius tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka biasanya sangat bangga. Mereka semua jenius yang telah melangkah ke jalur kuno bintang-bintang. Mereka telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao dan berdiri di puncak generasi muda. Tapi sekarang. Mereka diinjak-injak oleh seseorang. Seseorang telah melampaui mereka dan memahami fragment hukum. Ini membuat mereka putus asa. Orang ini terlalu menakutkan. Sial, kita sudah tertinggal jauh. Pertama, ada Lin Woody, dan sekarang ada setengah sage. Mungkin akan ada lebih banyak lagi hal sage muda yang muncul di masa depan. Keluarga Luo dari keluarga Luo terkejut. Dia tidak menyangka orang di depannya adalah seorang setengah sage. Keluarga Luo mereka telah memprovokasi setengah sage. Masalah ini tidak akan mudah untuk ditangani. Mungkin dia harus memberikan sedikit perhatian. Pada saat ini, Patriar keluarga Ki menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Nama Lin Gongzi sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Bisa dikatakan itu seperti guntur di telinga mereka. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang tercengang. Apakah pemuda di depan mereka ini sangat terkenal? Tapi kenapa mereka tidak mendengar tentang dia? Tunggu. Lin Gongzi. Mungkinkah? Beberapa orang kaget dan sepertinya sudah menebak sesuatu. Kata Patriar keluarga Ki dengan keras. Saya rasa beberapa dari Anda sudah dapat menebaknya. Ya, Lin Gongzi adalah Lin Woody. Apa? Lin Woody. Dia adalah Lin Woody. Orang yang membunuh Patriar Ksue Pao, Lin Woody. Tapi semua orang berteriak sekuat tenaga seolah-olah mereka melihat hantu. Mustahil. Patriar keluarga Luo juga berteriak. Lin Woody telah terbunuh oleh kutukan setengah sage. Bagaimana dia bisa menjadi Lin Woody jika dia mati di grid Scarlet Plain? Dia sangat terkejut. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak hanya memprovokasi seorang setengah sage, tapi dia juga seorang dewa kematian yang menakutkan. Yang lainnya juga bingung. Ya, kutukan setengah sage telah menarik kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Bagaimana dia bisa lolos? Kutukan setengah biksu saja tidak akan mampu membunuhku. Lin Suan berkata dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dia terlalu kuat. Orang di depan mereka hanyalah seorang legenda. Itu adalah kutukan yang dilontarkan oleh Patriar Ksue Pao dengan mengorbankan jiwanya yang jatuh ke dalam kegelapan abadi. Bahkan serangan sekuat itu tidak mampu membunuh pihak lain. Mungkin hanya ada sedikit setengah sage yang bisa membunuhnya. Naga merah terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu terkenal. Begitu nama Lin Woody keluar, wajah para setengah biksu di sekitarnya pun berubah. Benar saja, selain kepala keluarga Ki, tiga setengah biksu lainnya semuanya tercengang. Di antara mereka, Gold Origin juga kaget. Jadi dia adalah Lin Woody. Memikirkan hal ini, Gold Origin merasakan secerca harapan. Alasannya adalah karena murid-muridnya bentrok dengan Lin Suan. Untungnya, dia telah menghukum kedua muridnya saat itu. Kalau tidak, jika dia dengan ceroboh berdebat dengan Lin Suan, dia mungkin sudah terbunuh sekarang. Memikirkan hal ini, Gold Origin merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Wajah kepala keluarga Luo berubah sangat jelek. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tergesa-gesa. Saya tidak menyangka Lin Gong Zi ada di sini. Saya minta maaf atas sikap tidak hormat tersebut. Tuan muda Luo gemetar. Dia sangat ketakutan hingga celananya hampir basah. Ya Tuhan, dia telah menyinggung iblis yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Melihat ini, patriar keluarga Luo mengetahui bahwa ada konflik antara kedua pihak. Dia segera berkata, Generasi muda keluarga Luo tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan menyinggung Lin Gong Zi. Saya akan meminta mereka untuk meminta maaf kepada Lin Gong Zi. Berbicara tentang ini, wajah kepala keluarga Luo menjadi gelap. Dia memandang Tuan muda Luo dan orang-orang di sekitar keluarga Luo dan berteriak dengan dingin, cepat, dan minta maaf kepada Lin Gong Zi. Tuan Lin, saya salah. Tuan muda Luo buru-buru membungkuk ketika mendengar permintaan maaf. Lin Gong Zi, saya gagal mengenali Anda dan menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Omong-omong, matanya dipenuhi kebencian. Sampai saat ini, dia masih belum bisa membayangkan bahwa orang yang berada di hadapannya adalah seorang setengah biksu yang menakutkan. Melihat ini, Lin Suan mendengus dingin. Itu dia. Seorang setengah biksu tidak boleh dipermalukan. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Kamu ingin membunuhku sebelum ini? Berbicara tentang ini, Lin Suan memancarkan aura yang menakutkan. Wajah para prajurit keluarga Luo berubah. Tuan muda Luo tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia berteriak dengan dingin, Nak, apa yang kamu inginkan? Jangan berlebihan. Meskipun kamu adalah seorang setengah biksu, namun kepala keluarga Luo juga merupakan seorang setengah biksu. Kali ini, keluarga Luo telah mengirim dua orang setengah biksu. Apakah menurutmu kami takut padamu? Mendengar ini, semua orang kaget. Wajah kepala keluarga Luo berubah. Diam, dia berteriak keras. Namun, semuanya sudah terlambat. Tuan muda Luo sudah meraung. Suaranya bergema di sekitarnya. Setelah mendengar ini, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Jadi, kamu masih ingin menyerangku? Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan menghilang. Tidak. Patriar keluarga Luo meraung dan melambaikan tongkat berkepala naganya. Fragmen Dharma yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan menutupi langit. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Lin Suan muncul di depan Tuan muda Luo dalam sekejap. Dengan lambayan tangannya, tubuh Tuan muda Luo langsung hancur berkeping-keping. Dia meraih kepala Tuan muda Luo. Ah! Tuan muda Luo berteriak dengan liar, tetapi dia tidak bisa menahan sama sekali. Matanya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia adalah seseorang yang telah memahami sesuatu yang dekat dengan Dao. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh seorang setengah biksu? Tuan muda Luo berteriak, Patriark, selamatkan aku. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Hah! Beraninya kamu mengatakan ingin membunuhku. Lin Suan mendengus. Kepala Tuan muda Luo terbelah dan jiwanya mencoba melarikan diri. Namun, Lin Suan langsung menyelimutinya dan membekukannya di udara. Tuan Lin, kamu tidak bisa. Patriark keluarga Luo buru-buru berteriak. Luo Tian ini adalah orang yang sangat berbakat di antara generasi muda keluarga Luo. Dia telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, dia mungkin akan menjadi seorang setengah biksu lagi. Oleh karena itu, dia adalah harapan masa depan keluarga Luo. Bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti itu jatuh? Apa, kamu berani menghentikanku? Lin Suan memandangnya dengan jijik. Aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Pedang Ki bergegas ke sembilan langit dan sepuluh negeri. Pada saat ini, dia seperti kaisar pedang. Aura yang kuat menekan para jenius di sekitarnya dan membuat mereka semua bersujud di tanah. Ekspresi kepala keluarga Ki berubah. Sial, dia terlalu kuat. Kenapa auranya malah lebih kuat dari sebelumnya? Murid kepala keluarga Luo juga mengecil. Saudara Luo, jangan bertindak gegabuh. Patriar keluarga Ki memberi nasihat dari samping. Dia tidak ingin keduanya bertengkar. Wajah kepala keluarga Luo sangat muram. Sejujurnya, meski lawannya adalah Lin Woody, dia keterlaluan. Beraninya dia membunuh seorang jenius dari keluarga Luo di depannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang penurut? 3199 Huff, saya ingin melihat kemampuan Anda, Lin Woody. Patriar keluarga Luo maju selangkah, dan auranya meledak. Fragmen Dharma di sekitarnya menari dan menembus kehampaan. Mendesah. Di sampingnya, Patriar keluarga Ki menghela nafas. Dia tahu bahwa Patriar keluarga Luo sedang marah. Dia tidak bisa membujuknya untuk berubah pikiran. Pada saat ini, Jin Yuan Zi berkata, tidak, saudara Luo, orang di sampingnya berasal dari suku naga, dan dia juga seorang sage setengah langkah. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di sekitar tercengang. Orang-orang yang membanggakan langit sangat ketakutan. Patriar keluarga Luo juga tercengang. Naga di sampingnya juga merupakan sage setengah langkah. Astaga, dua orang bijak setengah langkah. Patriar keluarga Luo sedikit gemetar. Saat berikutnya, matanya meredup, dan fragment Dharma yang memenuhi langit menghilang. Lawannya adalah dua orang bijak setengah langkah. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka. Bagaimanapun, dia tidak yakin bisa mengalahkan Lin Xuan. Dengan tambahan suku naga, ada kemungkinan 90% dia akan kalah. Meskipun beberapa sage setengah langkah di sampingnya adalah temannya, masih belum pasti apakah mereka akan membantunya jika terjadi perkelahian. Namun, Luo Tian tidak tahu apa yang baik untuknya. Dua orang bijak setengah langkah. Apakah menurut Anda keluarga Luo tidak memilikinya? Patriar, cepat panggil dia leluhur agung. Kalian berdua, serang bersama dan tekan anak ini. Mengapa? Apakah keluarga Luo ingin bertarung? Jika Anda benar-benar ingin bertarung, saya tidak keberatan mencabut keluarga Luo. Ketika Lin Xuan mengatakan ini, sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar. Naga merah di sampingnya mengeluarkan raungan yang membubung ke sembilan langit. Banyak orang pingsan karena suara gemuruh. Berengsek. Wajah patriar keluarga Luo sangat jelek. Keluarga Luo memang memiliki dua sage setengah langkah kali ini, tetapi sage setengah langkah lainnya tidak ada di sini. Dia tidak akan berada di sini dalam waktu dekat. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin yang pertama mati. Melihat pihak lain, bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga Luo akan menderita jika mereka benar-benar bertarung. Lin Gongzi pasti bercanda. Mengapa saya harus bertengkar dengan Lin Gongzi? Patriar keluarga Luo menggelengkan kepalanya. Luo Tian menyinggung Tuan Muda dan pantas mati. Saya harap Lin Gongzi tidak melibatkan keluarga Luo saya. Begitu kata-kata ini diucapkan, para jenius sangat terkejut dan menundukkan kepala. Patriar keluarga Luo sebenarnya menundukkan kepalanya ke pihak lain. Ini terlalu sulit dipercaya. Apakah ini Lin Woody? Ketiga kata ini seperti gunung besar, menekannya hingga mereka tidak bisa bernafas. Tidak, leluhur, kamu tidak boleh menyerah padaku. Luo Tian sangat ketakutan. Sebelumnya, dia mengira klan Luo memiliki dua leluhur, jadi dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Lalu bagaimana jika pihak lain adalah saint setengah langkah? Klan Luo tidak takut meskipun mereka adalah dua setengah biksu. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Woody bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan? Bahkan leluhur tua klan Luo tidak berani bergerak dan hanya bisa menyerah. Menyesal, Luo Tian dipenuhi penyesalan. Jika surga memberinya kesempatan lagi, dia tidak akan pernah berani menyinggung pihak lain. Saat berikutnya, dia buru-buru berlutut dan bersujud. Jiwa itu mengeluarkan suara berdebar di kehampaan. Lin Gong Xi, aku salah. Tolong ampuni hidupku yang tidak berharga. Lin Gong Xi, tolong biarkan aku pergi. Mulai sekarang, kamu adalah tuanku. Tubuh Luo Tian bergetar. Namun, Lin Xuan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan jiwa Luo Tian ke depan leluhur tua klan Luo. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Leluhur tua klan Luo menarik nafas dalam-dalam. Bajingan, dia menyinggung saint setengah langkah dan melibatkan klan Luo. Sekarang, dia bahkan membuat klan Luo kehilangan muka. Dia pantas mati. Ekspresi leluhur tua klan Luo dingin. Dengan telapak tangan, dia menghancurkan jiwa Luo Tian. Jiwa Luo Tian menjerit dan menghilang ke udara. Para prajurit klan Luo sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah dan terus bersujud. Para jenius lainnya juga pucat. Luo Tian sudah mati. Dan dia dibunuh oleh leluhur tua klan Luo. Adegan ini terlalu mengejutkan. Lin Gong Xi, apakah kamu puas? Leluhur tua klan Luo bertanya setelah membunuh Luo Tian. Dan, aku akan mengampuni klan Luo mu kali ini. Jika kamu berani memprovokasiku lagi, aku akan mencabutmu. Lin Xuan mendengus dan menatap leluhur tua klan Qi dan Jin Yuan Xi. Berapa banyak yang anda ketahui tentang jatuh ke dalam jurang? Kami tidak tahu banyak, tapi saudaraki datang ke sini 300 tahun yang lalu, jadi dia tahu lebih banyak daripada kami. Kami di sini untuk meminta nasihat saudaraki, kata Jin Yuan Xi. Lin Xuan mengangguk. Dia tahu bahwa leluhur tua klan Qi terluka ketika dia jatuh ke dalam jurang 300 tahun yang lalu. Oleh karena itu, leluhur tua klan Qi harus tahu lebih banyak. Lin Gong Xi, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Kami membutuhkan beberapa ahli. Leluhur tua klan Qi tersenyum. Baiklah, Lin Xuan mengangguk dan berjalan bersama naga merah. Leluhur tua klan Luo sedikit mengernyit. Namun segera, rasa dingin di matanya menghilang. Dia bukan tandingan Lin Xuan sekarang. Dia harus menunggu hingga setengah biksu dari klan Luo kembali. Dia hanya bisa menanggungnya sekarang. Perhatian Lin Xuan tertuju pada leluhur tua klan Qi karena leluhur tua klan Qi tahu lebih banyak. Dia berkata, semuanya, izinkan saya memberi tahu Anda terlebih dahulu. Sangat berbahaya jika jatuh ke dalam jurang. Meskipun saya datang ke sini 300 tahun yang lalu, saya hanya berjalan dalam jarak tertentu. Saya tidak tahu seberapa dalam. Namun, ada banyak boneka di kejauhan yang saya jalani. Boneka-boneka itu sangatlah kuat, dan berada di peringkat kedua setelah para setengah biksu. Apalagi mereka bergerak secara berkelompok. Saat mereka bekerja sama, kekuatan mereka sangat menakutkan. Itu sebabnya saya mengumpulkan kalian semua untuk melawan mereka bersama-sama. Selain itu, aura dinginnya sangat menakutkan. Ini tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga jiwa. Oleh karena itu, Anda harus melindungi diri Anda dengan baik. Jangan biarkan hantu Yin dan setan Yin menyerang Anda. Terakhir kali, saya diserang oleh hantu Yin. Itu sebabnya saya sudah sekarat selama 300 tahun. Jika bukan karena Lin Gongzi, saya akan masuk neraka. Apa, cedera leluhur klan Qi disembuhkan oleh Lin Gongzi? Jin Yuanzi dan yang lainnya terkejut. Leluhur tua klan Luo, Luo tersentak. Matanya penuh kejutan. Pemuda ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya telah membantu leluhur tua klan Qi. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menekan gagasan balas dendam. Ketika sekelompok orang berbicara, mereka dengan cepat terbang ke depan. Sebelumnya, ada empat Half Sein. Dengan Lin Swan dan Naga Merah, kini terdapat enam setengah biksu. Kenamnya berubah menjadi enam sinar cahaya dan terbang cepat di langit. Semuanya, perhatikan. Kami telah sepenuhnya memasuki jurang maut. Mulai sekarang, boneka-boneka gelap akan bermunculan. Setiap orang harus berhati-hati. Jangan biarkan mereka menemukan atau menjebak Anda. Leluhur tua klan Qi dengan cepat membentuk segel. Segera, fragment sila menari dan auranya benar-benar tersembunyi. Half Sein lainnya juga bergerak dengan cepat. Bola cahaya kemasan menyelimuti kepala Jin Yuan Shi. Leluhur tua klan Luo mengenakan jubah merah menyala. Setengah leluhur lainnya disebut sebagai setengah biksu budidaya bela diri. Tanda misterius muncul di tubuhnya dan juga menutupi auranya. Lin Swan dan Naga Merah menggunakan kekuatan super mereka. Aura ke-6 setengah biksu benar-benar menghilang di kehampaan. Metode para orang suci setengah langkah ini sangatlah luar biasa. Namun, setelah setengah hari, wajah leluhur tua klan Qi berubah menjadi jelek. Lin Swan juga mengerutkan kening. Oh tidak, apakah mereka ditemukan? 3.200 Mereka merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatap mereka dari kehampaan, yang membuat mereka merinding. Mustahil, kami sudah menyembunyikan aura kami. Bagaimana mereka masih bisa mendeteksi kita? Asal emas mengerutkan kening. Saya khawatir itu adalah formasi. Kita pasti terjebak oleh formasi tersebut. Naga Merah berbicara. Dia ahli dalam formasi. Secara alami, dia bisa merasakan ada formasi takasat mata antara langit dan bumi yang menyelimuti mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Semua orang mengerutkan kening. Tiba-tiba, terjadi gejolak hebat di depan mereka. Segera setelah itu, langit dan bumi mendidih dan kehampaannya pecah. Seseorang sedang berkelahi. Seru Patriar keluarga Kidan yang lainnya. Naga Merah mengayunkan cakar naganya dan langsung membentuk formasi yang mencerminkan pemandangan di depan mereka. Formasi yang brilian. Patriar keluarga Kidan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Naga Merah itu ahli dalam formasi. Tapi sekarang, mereka tidak peduli. Mata mereka tertuju pada pemandangan di depan mereka. Ada tim beranggotakan empat orang di depan mereka. Dua di antaranya adalah calon sage. Dua dari mereka adalah orang yang sombong dan dekat dengan dao. Sosok-sosok hitam muncul di sekitar mereka. Ada dua puluh dari mereka yang berkumpul bersama. Dua puluh boneka hitam menyerang bersamaan, menyebabkan langit dan bumi meledak. Antara langit dan bumi, angin kencang bertiup dan kekuatan mengerikan menyelimuti mereka berempat. Mereka berempat melawan dengan gila-gilaan. Namun masing-masing boneka hitam itu jauh lebih kuat dari para seniman bela diri yang dekat dengan dao. Kedua puluh boneka hitam itu menyerang bersama-sama. Dua orang yang sombong dan dekat dengan dao tidak bisa menahan diri sama sekali. Mereka langsung dikalahkan. Bahkan kedua calon sage pun ditekan. Pada akhirnya, mereka berempat musnah seluruhnya. Adegan ini membuat patriar klanki dan yang lainnya tercengang. Itu adalah calon sage. Mereka adalah eksistensi seperti mereka. Tapi mereka dibunuh. Dan mereka ada dua. Ini membuat mereka merinding. Berengsek. Mengapa banyak sekali boneka hitam? Gold Origin menghirup udara dingin. Dua puluh boneka hitam jika digabungkan terlalu kuat. Bahkan mereka akan kesulitan menghadapinya. Mari berhati-hati, kata patriar keluarga Luo dengan suara yang dalam. Mata Lin Suan berkedip. Boneka hitam yang sangat kuat. Dan jumlahnya terlalu banyak. Jika itu hanya salah satu dari mereka, mereka mungkin tidak akan takut sama sekali. Namun, ada lusinan sekaligus. Kekuatan semacam ini sungguh menakutkan. Terlebih lagi, boneka hitam ini jelas bukan satu-satunya benda yang jatuh ke dalam jurang. Mungkin juga ada bahaya lain. Ah. Saat ini, teriakan lain terdengar dari kanan mereka. Semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat sumber teriakan itu. Mata Lin Suan berkedip dengan cahaya keemasan yang menembus kehampaan. Saat berikutnya, dia menghirup udara dingin. Setengah biksu lainnya telah terjatuh. Patriar keluarga Kidan yang lainnya menelan luda mereka saat melihat ini. Setelah itu, terdengar tiga jeritan lagi. Jelas sekali, semakin banyak halfsein yang terjatuh. Di antara mereka, ada lebih banyak lagi prajurit yang dekat dengan Dao yang telah binasa. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Patriar klan Luo dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Tempat ini sebenarnya sangat menakutkan. Sekarang, mereka agak menyesal. Lagipula, enam setengah biksu telah gugur dalam waktu singkat. Jika ini terjadi di luar, pasti akan mengejutkan dunia. Tapi di sini, dia mati tanpa suara. Rekan Daoiski, apakah Anda percaya diri? Jin Yuan Zi, Patriar klan Luo, dan Si Wu memandang Patriar keluarga Ki. Patriar keluarga Ki menarik nafas dalam-dalam. Awalnya dia penuh percaya diri, namun setelah mengalami adegan ini, jantungnya berdebar seperti drum. Sejujurnya saya tidak 100% percaya diri, tapi saya masih 50% percaya diri. Mendengar ini, wajah Patriar klan Luo dan yang lainnya berubah. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, mari kita mulai. Karena kita sudah di sini, kita harus mencobanya. Memang benar, meskipun setengah suci telah jatuh, hal itu tidak bisa menghentikan langkah Lin Xuan. Dia harus melihatnya jatuh ke dalam jurang. Bahkan jika orang-orang ini tidak pergi, dia akan pergi. Namun, dengan adanya Patriar keluarga Ki, itu akan lebih nyaman. Bagaimanapun, dia sudah berada di sini 300 tahun yang lalu. Karena Lin Gongzi berkata demikian, dia akan mencobanya. Patriar keluarga Ki menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Meskipun saya sudah berada di sini 300 tahun yang lalu, pemandangan sekarang berbeda dengan 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu, keadaannya tidak begitu berbahaya. Terlebih lagi, hari ini, ada kidan cahaya yang kacau di dalam jurang. Jelas sekali telah terjadi beberapa perubahan. Saat Patriar keluarga Ki berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Bintang-bintang menyala di tubuhnya satu demi satu. Ada total tujuh bintang yang bersinar di langit. Pengurangan bintang, ketika Patriar klan Luodan yang lainnya melihat ini, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Lewat sini, Patriar keluarga Ki melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke kiri. Setelah setengah jam, mereka diserang. Tidak baik, seru Patriar keluarga Ki. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita sudah ketahuan? Setengah biksu itu terkejut. Tidak ada boneka hitam di sekitarnya. Kata tinju naga merah. Arrai, kami menemukan sebuah arrai. Dia menunjuk ke kekosongan di bawah. Benar saja, ada beberapa rune yang bersinar di sana. Berengsek. Patriar keluarga Ki dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ekspresi wajah para setengah biksu berubah dan mereka segera melarikan diri. Berdengung. Ada fluktuasi hebat di langit dan sosok hitam muncul. Setelah itu, serangkaian serangan mengerikan datang melanda. Tidak baik, cepat dan pertahankan. Patriar keluarga Ki meraung. Bintang-bintang di tubuhnya terhubung satu sama lain dan membentuk bagan langit berbintang yang menyelimuti semua orang. Dengan dentang, serangan itu menghantam peta langit berbintang, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, peta langit berbintang bertahan dari serangan tersebut. Semua orang menghela nafas lega. Patriar keluarga Ki melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi. Begitu dia mengatakan itu, peta langit berbintang di atas kepalanya pecah dan cahaya hitam membelahnya menjadi dua. Ah! Teriak Patriar keluarga Ki. Bintang-bintang di langit bersinar dan tujuh bintang menyelimuti dirinya. Tubuhnya dengan cepat sembuh. Orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan. Pada saat yang sama, Jin Yuanzi mengeluarkan payung emas besar dan menutupi semua orang. Patriar klan Luo mengeluarkan kuali besar dan terus memperbesarnya hingga menutupi semua orang. Dengan dua lapisan pertahanan, setengah orang suci itu menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, kedua lapisan pertahanan itu bergetar hebat. Seolah-olah mereka akan pecah kapan saja. Tidak baik, Jin Yuanzi dan Patriar klan Luo mengubah ekspresi mereka. Mereka buru-buru membentuk segel. Fragmen nomologis terus terbang, tetapi pada saat berikutnya, dua lapisan pertahanan kembali terbuka. Harta Dharma mereka diterbangkan. Di saat yang sama, dua puluh boneka hitam muncul di sekitar mereka. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Secara individu, mereka tidak sekuat mereka. Namun, ketika mereka berdua bergabung, aura yang mereka bentuk terlalu kuat. Jangan khawatir, kita masih bisa melawan dua puluh dari mereka. Benar saja, mereka mempunyai enam half-sane di pihak mereka. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka berubah dan mereka bahkan menjadi ketakutan. Karena di kejauhan, dua puluh boneka lainnya terbang mendekat. Terima kasih telah menonton!